Intro Halo Sobat Trader semuanya Welcome to DMAX Talk Let's talk about trading Oke disini mungkin Kita balik lagi ke segmen DMAX Talk Yang memang ada di DMAX Official Atau Youtubenya di DMAX Official Yang pastinya kita bakal ngebahas Bagaimana perkembangan forex juga Terus mungkin dari segi teknikal Mupun fundamental Dan yang pastinya Sebelum kita mulai segmen ini Alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu Dan ini sudah lama mungkin ya Saya tidak satu frame lagi sama beliau Dan alhamdulillah sekarang Barengan lagi di frame DMAX Talk ini Oke sebelumnya Sobat Trader di luar sana Perkenalkan nama saya Lianur Lita Sebagai trading analis atau trading advisor Dari PT DMAX Dan pastinya Lian gak sendirian Disini sekarang Lian ditemenin langsung Sama master dari DMAX pastinya Sama master Syam Boleh perkenalan terlebih dahulu Lu disi perkenalan lagi Halo semuanya Perkenalkan nama saya Syam Saya adalah seorang trader Dan juga analis dan mentor Di PT DMAX berjangka Oke Gimana master Syam Kabarnya sehat? Alhamdulillah insya Allah Selalu sehat ya Selalu apa ya Selalu semangat Yang pasti Karena dunia forex ini Kalau menurut saya Gak pernah berhenti Untuk ngasih saya semangat Jadi gak perlu vitamin Atau apapun untuk sehat Tinggal lihat grafik itu Sudah masih sehat sebenarnya Ngaruh master Ngaruh banget Oh Kadang kan kalau misalkan Yang punya plottingan Lihat grafik Makan mual master Nah itu kenapa plotting terus Pertanyaannya Gak ada edukasi kayaknya Jadi kalau jawabannya butuh edukasi Balik lagi ke DMAX ya guys ya Oke master Disini mungkin Lian udah lama banget Gak informasi sama master Syam Dan mungkin alhamdulillah Disini kita bakal ngupas tuntas Beberapa pertanyaan Yang Lian sampaikan Mungkin ada 6 Kurang lebih seperti itu Nanti mohon dijawab Dan insya Allah mungkin Dari jawaban master Syam Ini bisa bermanfaat Untuk sobat trader di luar sana ya Yang memang Sudah memulai bisnis tradingnya Bahkan yang mau memulai Bisnis trading forexnya gitu Oke Dan untuk tema sekarang Adalah forex tahun 2024 Nah dari pandangan master sendiri Atau satu kata yang terungkap Yang ada di pikiran master nih Tentang forex di tahun 2024 Seperti apa? Satu kata ya Cuan Cuan Wow Berarti Emang menggambarkan di tahun 2024 ini Bahkan dari bulan sebelumnya Dan bahkan untuk bulan kedepannya ini Gambarannya adalah cuan ya master Yes pasti Betul Tapi di balik kata cuan itu Ya kita juga harus ada ihtiar Untuk mengambil cuan tersebut ya master Ada caranya Ada caranya Betul Oke Mungkin lanjut kita ke pertanyaan yang pertama master Oke Tahun 2024 ini Sebetulnya peluang di market forex ini Sorry Di market forex ini Apakah masih cukup bagus? Mengingat kondisi ekonomi secara global Cukup uncertain Boleh silahkan diceritakan Atau ditanggapannya master sendiri Seperti apa? Yang pertama ya Apakah masih cukup bagus? Betul Saya akan mengganti itu dengan Justru semakin bagus Oke Dari tahun Mungkin ada Sekitar 2019 ya Yang saya rasakan itu Market forex agak Apa ya Agak turun dalam segi peluang Itu yang saya rasakan Tapi Dari 2019 Akhir Sampai dengan hari ini Pertahunnya itu Saya merasa Market forex itu Bukan apakah masih cukup bagus Tapi semakin bagus Sebetulnya Ada beberapa hal yang menurut saya Membuat Market forex ini Semakin menarik Dan semakin banyak peluang Menurut saya Nanti kita akan bahas detailnya apa saja Cuman Saya Melihat Atau menilai Bahwa market forex ini Tahun 2024 ini Justru Semakin bagus Dan kalau berbicara Antara tadi Unsertain Atau ketidakpastian Memang ada yang pasti Memang ada Ada yang pasti memang Kan uncertain ya Tidak pasti Memang ada gitu yang pasti Tidak ada Tidak ada Satu-satunya yang pasti apa coba Matian Betul gak Merindingnya mas Tapi serem kita gak akan berbicara kesana ya Takutnya malah jadi tausia Cuman gini Cuman gini Kita berbicara uncertain Di market forex Dari awal ada market forex Atau bisnis apapun Semuanya juga uncertain Tidak ada yang pasti gitu kan Nah tapi Antara Peluang yang bagus di market forex Dan Ketidakpastian itu adalah Konteks yang berbeda Ketidakpastian itu Memang pasti ada Di bisnis apapun Kita buka Apa ya Toko atau buka Apa namanya Nasi goreng lah Misalkan konvensional Emang pasti Tidak Sukses kan Tidak Belum tentu Belum tentu Misalkan Hari ini saya depan kantor Di Dimex Misalkan Jualan nasi goreng Pake grobak Eh tiba-tiba Besoknya digusur Karena mau ada play over Bisa aja kan Ya tapi bisa aja kan Tidak ada yang pasti gitu Termasuk saya juga Udah pernah ngalamin kan Saya pernah buka cafe Ternyata besoknya Ada pengumuman PSBB Covid kan Itu kan juga Tidak bisa dipastikan Dan unpredictable kan Uncertain lagi Tapi unpredictable gitu Tapi kalau berbicara Uncertain di market forex Itu memang sudah pasti Ya Tidak ada yang pasti Pasti harga naik Pasti harga turun Kalau ada yang mengatakan Pasti harga naik Saya gak mau deket-deket Karena tau kan Kalau ada orang yang bilang Saya Trader forex Master forex Misalkan Dan saya bilang Ini pasti naik Pasti turun Agak ngeri sih saya Kalau misalkan ketemu orang Seperti itu Karena Saya tidak pernah mengatakan Ini pasti turun Atau pasti naik Tapi sekali lagi Ketidakpastian itu Sebenarnya Masih bisa menjadi peluang Kalau kita tau Cara memanfaatkannya Justru ketidakpastian Inilah yang menurut saya Membuat Atau yang bikin saya Tadi bilang bahwa Market forex Tahun 2024 ini Semakin bagus Justru karena ada Uncertain ini Tapi Ketidakpastiannya apa Ketidakpastian Kondisi ekonomi global Karena Simple banget di forex Kalau ada yang namanya Ketidakpastian ekonomi secara global Artinya Orang akan lebih memilih Asset safe haven Kalau kita berbicara konteksnya Di forex Seperti saw Atau yen Jepang Atau CLR Misalkan Ya udah beli aja itu Tapi belinya Itu di level berapa Nah fungsinya dari analisis Teknikal itu Disitulah nanti kita pakai Jadi ada reasonnya Betul Oke terjawab sudah Next question Di pertanyaan kedua Di tahun ini kita tahu ya Ekskalasi dan kondisi geopolitik yang memanas Khususnya di timur tengah Membuat beberapa aset di pasar forex Mengalami perubahan harga yang signifikan Nah gimana nih caranya Biar tetap bisa cuan master Dengan kondisi market yang seperti itu Oke Nah itu kan sebenarnya yang dimaksud dengan Unsertainnya itu Penyebabnya itu kan Konflik di timur tengah Yang kemarin Sekarang rame banget juga ya Dibicarakan itu Antara Iran dan Amerika Awalnya sebenarnya kan konflik yang Sudah lama terjadi Yaitu antara Palestine dan Israel kan Melebar Karena di belakang Israel Ada blok barat Di belakang Palestine Ada blok timur Ada Rusia China Korea Utara Ada beberapa negara lainnya gitu kan Di blok barat juga Gak kalah ngeri Ada Jerman Perancis Spanyol Ada Apa lagi ya Inggris gitu kan Itu kan Dua kubu akhirnya Dan ini Menyebabkan Banyak Para analis Yang menilai bahwa ini Berpotensi untuk Menjadi konflik yang lebih besar Bahkan ada yang mengatakan Ini bisa kok menjadi Trigger atau pemicu Untuk perang dunia ketiga Kita gak akan terlalu Masuk kesana Itu ranahnya orang Pengamat Politik lah ya Cuman kita melihat bahwa Konflik ini Menciptakan Kekhawatiran Dan kekhawatiran Menciptakan ketidakpastian Nah ketidakpastian inilah Yang membuat Aset harga Atau nilai dari Aset safe happen Itu naik Safe happen apa aja Ada saw Ada yang Jepang Ada Swiss franc Ada CLR Atau yang lainnya Jadi kalau misalkan Kita melihat ini Karena ketidakpastian Harga aset safe happen Naik Apa yang harus kita lakukan Beli dong Cuman belinya gimana Ya itu tadi Belinya adalah Kita pakai teknikalnya Mau pakai moving average Mau pakai ichimoku Mau pakai praktal Stochastic Bollinger band Fibonacci Price action Apapun itu Silahkan pakai Tapi kita udah tahu Arahnya nih Gitu kan dari data fundamental ini Ini menciptakan Sebuah ketidakpastian Karena konflik itu Dan ketidakpastian itu Membuat demand Untuk Safe happen Itu naik Artinya Saw naik Yen Jepang Ada potensi naik Tapi sekarang masih ada Problem ya Untuk Yen Jepang Tapi kita bisa melihat Saw ada CLR Ada Swiss franc Ada Banyak kok sebenarnya Tinggal kita cari aja Beli aja Salah satunya Jangan Jangan juga ambil semua juga Kecuali kalau teman-teman punya Balance atau modalnya Unlimited Silahkan Kalau saya sih enggak Kalau kita bisa manfaatin Satu aja Dari aset Safe happen itu Udah bisa bikin kaya kok Karena bayangkan Perputaran uang Dari part itu kan 6, sekian triliun US dollar Perhari Perputaran uangnya Kita gak usah Meluk-meluk Nyari 0,000 Sekiannya aja Itu udah berapa Karena Triliunnya Dollar Triliun Kemarin aja kan ada Dengar-dengar kasus Ada yang korupsi Ratusan triliun Udah heboh banget kan Iya bener Itu rupiah Di market forex itu triliun loh Udah gitu ribuan triliun gitu Kebayangkan Besarnya seperti apa Kita gak perlu Meluk-meluk Ambil 0, sekian persennya aja Udah bikin kaya Ya tapi harus ada ilmunya Iya betul Gak asal-asalan juga Tapi berbicara ilmu Kan dari Didi Max sendiri Kan pastinya Langsung dibimbing Pasti Didi Max itu selalu Concern Selalu Apa ya Selalu Mengutamakan yang namanya Edukasi dan bimbingan Iya betul Itu tadi karena Kalau misalkan Berbicara level Untuk entry Kita bisa Ngambil posisi buy Tapi itu tadi Pertanyaannya Banyak kan dimana juga kan ya Master Nah disini juga Dari Didi Max sendiri Bisa membantu Untuk mengarahkan Karena memang Ada edukator Atau masternya langsung Oke next question pak Apa saja faktor-faktor fundamental Yang berpotensi Mempengaruhi nilai tukar mata uang Dalam jangka pendek Di tahun 2024 Kalau jangka pendek ya Ada berapa data yang rutin Setiap Hampir setiap minggu saya ikutin Dan saya manfaatkan Yaitu salah satunya adalah CPI Minggu di pun ada gitu Dan Di Didi Max Biasanya ketika ada momen perilisan data CPI Kita biasanya live trading Hari besok kalau gak salah itu Juga ada CPI Kita juga akan live trading juga Jadi CPI Terus ada Unemployment claim Itu data-data yang Biasanya kita manfaatin Untuk jangka pendek atau menengah gitu Karena walaupun berdampak Ketika CPI Atau unemployment claim ini dirilis Langsung marketnya itu Pergerakannya signifikan Biasanya bukan untuk jangka panjang Setelah itu dia balik lagi Ke time frame Besarnya itu Arahnya itu balik lagi Cuman Kalau kita mau manfaatin Itu bisa CPI Ada PPI juga Unemployment claims Terus ada Apalagi Mungkin itu ya Yang belakangan ini Saya perhatiin Yang bisa dimanfaatin Ada beberapa Dan itu bisa diakses juga di forex Website yang lain Ada banyak website Penyedia sumbernya Tapi gunakan website Yang cukup credible Kayak yang udah sering dipakai Ada free factory Ada investing Atau Kalau teman-teman yang Tapi kan kadang kita bingung ya Ini kan banyak banget sekarang tuh Akses informasi itu udah gampang Sekarang teknologi juga udah canggih banget ya Tapi yang hati-hati juga Kita harus lebih selektif Carilah source atau sumber informasinya itu yang credible Karena gak semua informasi yang bisa kita ambil Atau kita dapatkan dengan mudah itu credible Apalagi kalau kita ngambil dari informasi-informasinya itu dari potongan-potongan video Mending kalau masih relevan Kalau ternyata potongan video itu di-uploadnya itu adalah tahun lalu Tapi kita baru muncul di beranda kita hari ini Kita jadi misleading nanti akhirnya Kita jadi salah informasi Nah itu berbahaya juga Kalau di D-Dimex Atau teman-teman yang udah bergabung di D-Dimex itu lebih enak Karena Itu setiap pagi Terus sampai setiap ada momen Hampir 1x24 jam itu Pasti selalu disupply informasi Informasi Dari mulai harga pivot point secara teknikalnya Acuannya dimana aja Informasi market apa aja hari ini Dan banyak lah itu di-update terus Dan pastinya dari segi news juga selalu di-update ya Master ya Tergantung dengan jam newsnya tersebut Jadi gak usah khawatir kalau masalah news atau fundamental Ini benar-benar dari D-Dimexnya sendiri selalu update Tepatnya di grupnya ya Pak ya Betul Oke next Bagaimana pandangan Bapak atau Master Terhadap peran teknologi baru Seperti kecerdasan buatan Atau blockchain Dalam transaksi forex tahun ini Oke Tapi Rasanya saya Ini ya Berasa tua ya Dipanggil Bapak terus dari awal ya Master Aduh Gak apa-apa ya Karena ini juga bukan acara yang formal Formal banget gitu ya Kita juga gak mau terlalu serius ya Tapi Yang penting nyampe lah gitu ya Kita menyampaikannya dengan tetap ini ya On point gitu Betul Oke Berbicara masalah perkembangan teknologi yang semakin pesat Dan apalagi sekarang blockchain Saya itu yang namanya sistem Sistem itu ada Pasti ada yang namanya error Sistem itu Dan blockchain itu digadang-gadang memang dia adalah sistem yang sangat kuat Bahkan blockchain itu digunakan dalam banyak hal ya Banyak bidang gitu Yang paling utama itu adalah di Cryptocurrency Yang menggunakan blockchain Saya tidak bukan ekspor di bidang IT ya Cuman Blockchain dan teknologi AI Itu Apa ya Saya belum terlalu efektif menggunakannya di forex gitu Saya masih mempercayai Apa ya Human being saya Atau Posisi saya sebagai manusia gitu kan Untuk menjadi seorang trader Kenapa Karena sekarang ada katanya kan EA Tapi hati-hati juga ya Ada EA ada AI Oh beda itu Beda Kalau EA itu script basisnya Kalau AI itu basisnya adalah pemecahan masalah Nah itu kan salah satu Yang diaplikasikan ke forex gitu Kalau blockchain itu sebenarnya belum terlalu masuk Blockchain itu lebih ke cryptocurrency gitu Nah kalau kita berbicara di forex kan Teknologi yang udah diadopsi itu Ke forex itu adalah EA Dan Apa namanya Script gitu Gini Jangan sampai salah kaprah juga ya teman-teman Karena gini EA dan EA dan AI itu berbeda EA itu export advisor Export advisor Ya Itu dari tahun berapa ya Tahun 2009 16-an juga udah ada sebetulnya Viral Dan itu yang kemarin banyak Rame juga kan Kasusnya Atau teman-teman mungkin akan lebih Mengenalnya itu Kalau saya mengatakan itu adalah Robot trading Mungkin baru pada Baru pada ngeh gitu Tapi kalau Sebenarnya itu Namanya itu EA gitu kan Export advisor Dan itu basisnya script Jadi kita masukin script Satu tambah satu sama dengan lima Ya udah Ya rumus gitu mungkin ya Codingnya gitu Scriptnya itu kayak gitu Jadi dia akan terus Melakukan satu tambah satu lima Terus aja kayak gitu Itu script Tapi kalau AI itu basisnya Pemecahan masalah AI Jadi AI itu Sebenarnya dilantih Untuk memecahkan masalah Ada Yang paling Bagus Kemarin saya melihat ada AI yang dilatihnya itu Dengan 8 miliar Ini ya 8 miliar Program Jadi ada Variable nya itu Banyak banget Jadi kalau saya ke EA Robot trading lah ya Biar gampang gitu Itu satu tambah satu Sama dengan lima Akan selalu seperti itu Karena di awalnya Di programnya seperti itu Contoh ya Tapi kalau AI Dia akan selalu memberikan Jawaban yang berbeda Bahkan saya bisa bertanya Ini kenapa Satu tambah satu lima Nah Si AI ini karena basisnya Pemecahan masalah Dia akan lebih kompleks Lebih variable Jawabannya Dan lebih Solusi gitu Lebih ngasih ke solusi Karena pemecahannya itu Bukan skrip yang ditulis Sudah akan terus berulang Tapi dia itu Memecahkan masalah Itu kan Saya punya pertanyaan Misalkan kalau saya nyebrang Jalan Di jam sekian Di jalan ini Kita kasih ke AI Dia bisa jawab Mungkin dia bisa merekomendasikan Jangan karena itu Jam sibuk Jam kantor Banyak mobil lewat Tapi kalau EA Itu gak bisa Karena itu hanya sebuah skrip Nah yang ngeri adalah Saya pernah juga pakai Soalnya Yang EA ini Skrip ini memang Enaknya itu adalah Kita pasangkan skripnya Ke Sistemnya Ke MT5 kita Ke akun kita Nanti kita Dia otomatis Buy sale sendiri Di buy Tapi kalau malah turun Karena udah diprogram Kalau turunnya lima point Dia akan buy lagi otomatis Terus aja kayak gitu Jadi bedanya Kalau kita analogikan EA itu Kalau kita suruh jalan ke depan Mau dia ada jurang Dia akan terus jalan Tapi kalau EA Artificial intelligence Kita suruh jalan ke depan Dan di depan ada jurang Dia akan memutuskan Untuk stop Nah kalau EA Memang dari dulu Udah ada Tapi kalau AI Itu katanya sih Udah ada yang diterapin Ke market Tapi saya belum terlalu Concern ya Belum terlalu mendalami Karena AI yang sekarang itu Masih cukup prematur Kalau menurut saya Masih belum terlalu canggih Tapi udah cukup Tapi udah cukup canggih Cuma saya belum Pakai lah Kalau untuk trading Karena Masih terlalu beresiko Karena Saya pun sampai dengan sekarang Masih Lebih nyaman Dan lebih percaya Untuk Saya sendiri yang mengelola trading Karena Ada satu hal yang Tidak akan pernah bisa digantikan teknologi Yaitu Kognitif dari manusia Itu tidak akan pernah bisa digantikan Oleh teknologi sebagus apapun Secanggih apapun Jadi kognitif ini Adalah sebuah sistem Di otak kita yang Dia akan menentukan Ini Saya harus ambil keputusannya yang mana Baik atau tidaknya Betul Jadi Kalau misalkan dengan kita sendiri Enaknya kita bisa mengontrol juga Psikologisnya Si padi Si lain juga Seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau misalkan saya melihat AI-nya itu Sudah secanggih Mungkin pernah nonton Ironman ya Sudah secanggih itu Sudah bisa diajak ngobrol Dan dia Malah setara dengan kita Pemikirannya Mungkin saya akan coba untuk pakai Kalau sudah secanggih itu Memanfaatkan Fasilitas yang ada Betul Oke next question pak Apakah ada korelasi yang signifikan Antara kondisi ekonomi global Dan pergerakan mata uang tertentu Di pasar forex tahun ini Jelas itu ada Salah satunya yang paling simple Atau paling mudah kita lihat itu adalah Kondisi konflik Atau geopolitik di Apa Iran Amerika Itu kan Sangat berpengaruh kan Ketika itu konfliknya semakin rame Maka Mas harganya makin naik Atau contoh lain itu adalah Balia kan ngalamin ya Tahun 2020 Covid Pernah Covid juga Alhamdulillah Alhamdulillah Mau Enggak mau Jangan lah tuh Tapi gini Covid ini adalah Sebuah fenomena Yang terjadi secara global kan Dan pengaruh enggak Ke aktivitas manusia Berpengaruh lah Sangat berpengaruh Berpengaruh enggak ke ekonomi Sangat karena Banyak perusahaan-perusahaan besar pun Yang sampai tutup kan Ya betul Nah kalau ekonomi secara global Sudah Apa ya Terdampak Maka otomatis ke forex pun berdampak Jadi jelas korelasinya itu pasti ada gitu Tinggal kita manfaatin Kalau misalkan ada Covid Atau ada ketidakpastian yang tadi ya Uncertain Apa yang harus kita lakukan nih itu tadi Cari aset CPP Mau emas CLR Index Atau apapun itu Kalau misalkan udah mulai meredah nih Konfliknya udah ada Solusi Misalkan geopolitik Udah ada solusi diplomatik Terus Covid udah ada Apa namanya Vaksinnya gitu kan Berarti Udah dulu Bilih safe havennya Kemungkinan Dolar akan Atau mata uang Akan melakukan perlawanan Terhadap nilainya gitu Nah itu Semacam itu aja Sebenarnya yang bisa kita lakukan Oke siap Oke next Last question Mengingat kondisi ekonomi global Seperti yang sudah kita bahas baru saja Dan perkembangan teknologi yang semakin pesat Menurut Master Syam tadi juga bilang Kalau misalkan di tahun 2024 ini Bahkan jauh lebih baik ya Master ya Betul Boleh tolong berikan advice Mungkin untuk sobat trader di luar sana Menghadapi market Supaya tetap bisa mendapatkan profit yang konsisten Istilahnya Bisa cuan lah Advaisenya simple Ada dua sebetulnya Kalau buat teman-teman yang masih Atau belum mau terjun ya Masih takut nih Masih kayak Belum yakin gitu Boleh gitu kan Kita ragu Takut Bahkan harus kritis ya Cuman Kalau gak mulai sekarang Mau kapan lagi gitu Kalau kita bilang besok ya Besok lagi Besok lagi Market forexnya udah jauh Berubah kemana gitu kan Kita udah makin gak paham Jadi Mulai sekarang gitu kan Mulai itu gak harus langsung dengan buka akun Langsung trading Enggak kok Mulai dengan pelajari Cara pakai MT5 Kayak gimana Ada akun demo simulasi Itu ya Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang Udah berjalan Baik Yang udah bisa mapan di forex Ataupun belum Keep learning aja Kalau saya boleh menyarankan ya Karena apa Market forex itu dinamis Selalu ada hal yang baru Tahun 2017 Trading itu paling enak Tahun 2017 Setelah brexit ya Brexit itu Marketnya goncang 2017 Marketnya udah mulai Normal lagi Itu paling enak gitu Tapi gak bisa disamain juga Dengan hari ini Karena dari 2017 Ke 2018 Ada crash Ada GBPJP juga ada crash 2019 Ada covid gitu kan Sampai 2000 Kemarin gitu kan Market berubah lagi Sekarang ada geopolitik Market berubah lagi Dan banyak hal yang akan terus merubah Kondisi market Nah itulah yang menurut saya Teman-teman Jangan pernah berhenti belajar Selalu ada hal yang baru kok Dan kita gak akan pernah rugi Ketika kita menambah Wawasan kita Mengasah intelijensi kita juga Itu benefitnya juga Banyak kan ke kita Apalagi tahun ini kan Seperti judulnya Tahun yang 2024 Tanda tanya Tanda tanyanya udah Boleh dihilangkan Karena saya punya pandangan 2024 ini Sangat menarik Apalagi nanti Menjelang akhir tahun ya Ada Tahun ini Tahun Pilpres Ada sekitar 47 negara Seluruh dunia Yang sekarang Pilpres Termasuk Indonesia kan Iya betul Nah Puncaknya itu adalah Di bulan November Kalau gak salah itu Ada Amerika Pilpres Wah itu Dan itu Kalau teman-teman yang Udah trading Itu udah pasti tau Wah Pilpres itu kayak gimana tuh Ada yang takut Ada yang seneng gitu Kalau saya Termasuk Yang seneng berpacu Yang seneng Kenapa? Karena Justru gampang Lebih signifikan juga mungkin ya Lebih signifikan Momentum lebih banyak Peluangnya lebih gede Dan lebih enak Makanya saya lebih seneng malah Nah teman-teman Kalau misalkan Mau mempelajari juga Boleh silahkan Dan Tapi Sekali lagi Jangan Kalau cukup Masih cukup awam ya Jangan Dengan modal nekat aja Minimal ada seorang yang Mendampingi Membimbing Kalau lebih Mau yakin lagi ya Tinggal ke D-Max Itu banyak mentor Banyak advisor-nya Setuju sih Kalau berbicara trading itu Gak akan ada habisnya Yang dimana Yang dimana Kalaupun Misalkan Masih Banyak di luar sana Saya masih muda Jadi males Untuk belajar trading Harusnya Jangan Jangan berpikiran Atau punya mindset Seperti itu Karena pada dasarnya Untuk memulai trading itu Bisa dilakukan Dimana saja Kapan saja Dan oleh siapa saja Paling penting Seperti itu Terus Untuk memulai Suatu bisnis trading Forex Yang disampaikan Master Syam tadi Bahwa di 2024 2024 itu Sangat bagus juga Dari segi Apapun Bahkan dari Bulan sebelumnya Bahkan untuk next month juga Dan ada beberapa Memang Tahun Pilpres juga ya Master Disebutnya Sorry Disebutnya yang mana Kalian juga bisa Memanfaatkan Momentumnya juga Dimulai dari saat ini Apalagi Untuk mengenal Trading Forex itu mudah Dan di Demex juga Menyediakan edukasinya Baik secara offline Maupun online juga Betul Master Betul banget Oke Juga mungkin ini Tadi udah last question Terima kasih juga Untuk Master Syam Yang sudah memberikan Edukasinya secara lengkap Dan ini juga Sangat bermanfaat Untuk Lia pribadi Master Terkhusus juga Untuk sobat trader Di luar sana Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Membuat kalian Atau sobat trader Di luar sana Yang mau Edukasi secara gratis Online maupun offline Kalian bisa langsung datang Ke Jalan Garuda Nomor 88 Andir Kota Bandu Jadi Saya Lia Dan saya Syam Ijin pamit undur diri Selamat siang malam Bahkan sore Untuk sobat trader di luar sana Jangan lupa di follow Dadah Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp